Jumpa lagi masih di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita dalam menyambut Dirgahayu ke-76 Kali ini yang akan kita bagikan yaitu adalah Twibon Dengan ada 5 format ya atau bisa disebut untuk Instagram juga ya Instagramable feed Instagram ini dengan tema 76 tahun Republik Indonesia Disini yang akan kita bagikan yaitu format PSD dengan format CDR Oke kita langsung saja pada tutorialnya Disini teman-teman kita akan membagikan 2 format aja dulu ya Yang sebelumnya kita sudah membagikan untuk format yang Twibonnya PNG ya Kini kita akan membagikan yang format editable nya Oke teman-teman disini pertama kita akan buka dulu yang menggunakan format Adobe Photoshop Kita tinggal dibuka saja untuk filenya Disini saya akan coba untuk mengganti beberapa icon ya sebelum saya jelaskan Seperti biasa teman-teman disini ada beberapa yang keluarnya keluar objek jadi nanti ketika penggunaannya Teman-teman silakan tinggal dibuat saja seperti ini dalam bentuk kotak ya Karena ini nanti akan digunakan seperti di status WA atau di Instagram seperti itu Semuanya ada 5 format teman-teman dengan tema kuas ya Seperti ini tema kuas-kuas sedikit lah seperti itu Oke untuk kali ini teman-teman sepertinya pada template nya tidak terlalu banyak yang harus diubah ya Karena pada dasarnya disini tinggal semuanya sudah lengkap Mungkinnya untuk tagline Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Selanjutnya untuk ucapkan hood RI nya ada dirgahayu Ini adalah logo yang ke-76 Lalu ada social media dan juga ada Republik Indonesia Disini ada tulisan sedikit www.hapsa aja Disini teman-teman tidak bermaksud apapun ya Mau dipakai juga boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa Cara menggunakannya teman-teman disini bisa dilihat pada bagian layer ya Kita coba dulu teman-teman silakan nanti tinggal di ungroup aja Pada bagian layer nya klik kanan Lalu di ungroup layer disini ada bagian tulisan www nya itu bisa diganti dengan website teman-teman ya Ini kita tidak mengharuskan untuk credit title Tetapi teman-teman mohon izin jangan di repost ya Sekali lagi jangan di repost seperti itu Selanjutnya pada pemasukan gambar teman-teman kita bisa menggunakan pada bagian ini ya Bagian yang bawah ya ini sebenarnya adalah clipping mesh ya atau power clip yang dibuat dari Adobe Illustrator Itu sudah dalam bentuk likaran atau sudah dalam bentuk clip-clip group ya Jadi cara memasukkan fotonya tinggal ditarik aja ke dalam Adobe Photoshop seperti itu Lalu silakan diperkecil dulu Oke seperti itu dan ini otomatis ada di belakang group ya Oke ada di belakang pada bagian clip group itu sendiri Kalau misalkan teman-teman memasukkannya di atas disini Di atas pada bagian clip group seperti itu Asalnya akan di bawah Jadi pada bagian clip group teman-teman Clip group maksud saya tinggal di klik dulu Pada bagian lingkarannya disini sambil menekan control seperti itu Setelah itu tinggal dibuat clipping mesh aja Ini otomatis akan masuk ke dalam frame yang sudah disediakan Sedikit disini ada repisi teman-teman Pada bagian shadow-nya ya Karena ini berupa image Pada logonya ini seharusnya pada bagian hitamnya itu adalah Style-nya bisa dilihat Ini untuk TH ya Oke ini style-nya harusnya ada multiply ya Supaya si tulisan gambar sedulian shadow-nya itu menjadi hitam Tetapi ada kendala sedikit ketika admin men-export Jadi kalau dibuatnya itu harus dibuat normal aja ya Seperti itu Jadi itu sedikit informasi aja Selanjutnya teman-teman pada template yang lain juga sama Yang ini hampir sama ya Seperti yang tadi Ini ada pada bagian yang Bentuknya tidak menjadi lingkaran Teman-teman disini untuk bentuk yang tidak menjadi lingkaran Silahkan di klik aja Seperti itu Bisa di klik pada bagian paling bawah disini Seperti yang tadi ada clip group ya Pada bagian clip group Tinggal masukkan aja Seperti yang tadi itu Teman-teman dipaskan dulu Untuk bagian fotonya Seperti itu Jadi tinggal di enter aja dulu Lalu pada bagian disini ya Bisa kita bagian transparankan dulu ini Pada bagian opposite Apakah image-nya itu sudah pas atau belum Atau mungkin kita perlu untuk di flip ya Di flip boleh Kita masuk pada edit Lalu kita masuk pada transform Lalu ada flip ya Flip horizontal sepertinya Jadi seperti itu Jadi diupayakan gambarnya itu tidak terpotong Disini Kebetulan yang diambil adalah Gambar foto Jadi teman-teman nanti tinggal Diambil saja angle mana Yang paling harus banyak masuk pada bagian Ininya ya Tentu gambarnya harus Lebih lebar Seperti itu Oke ini hanya contoh saja Selanjutnya teman-teman Tinggal dimasukkan saja ya Ini di drag aja Enter dulu Drag ke bagian paling bawah Seperti itu Terus pada bagian yang ini Tinggal di tekan control Lalu tekan klik ya Otomatis Pada bagian seleksinya Masuk ke dalam gambar Lalu yang ini opposite-nya Teman-teman Tinggal dimasukkan dulu Untuk 100%-nya Seperti itu Lalu tinggal dimasukkan pada bagian Disini ada Create clipping mask Oke itu otomatis Akan masuk ke dalam Objeknya Sesuai dengan seleksi yang kita Buat ya Seperti itu Yang lain juga sama Yang ini Tinggal di ungroup saja Oke seperti itu Nanti ada Sudah ada seleksinya ya Disini seperti yang Teman-teman lihat Atau bisa menggunakan seleksi yang ini Kalau Ini lebih pas Sepertinya yang ini ya Bukan yang bagian bawah Seperti itu Tinggal dimasukkan saja Ini juga sama Oke Itu kalau teman-teman Menggunakan di Adobe Photoshop ya Tentu Ini karena temanya Hood RI Jadi tidak bisa di Ubah warnanya ya Jadi kita harus fokus Atau penggunaan warna Hanya di Merah putih saja Seperti itu Merah bagian atas Putih bagian bawah Itu untuk penggunaan Di Photoshop Sekarang kita coba Yang penggunaannya Di Corel Draw ya Teman-teman disini Untuk versi Corel Draw Kita tinggal drag saja Kedalam si Corel Draw Oke Simpan pada bagian Disini pada bagian Sejar dan tanda plus Itu akan Langsung ke dalam Corel Draw Teman-teman disini Agak berbeda ya Untuk Corel Draw Karena disini Yang dibagikan dalam Bentuk Vector Jadi untuk versi Corel Draw Yang ini Caranya Karena ini kan Saya sudah dimasukkan Dengan settingan Power Clip ya Jadi nanti teman-teman Caranya Kita coba Masukkan dulu Untuk Gambar modelnya Seperti itu Kita tarik ya Kedalam Corel Draw nya Oke Kita coba Diperkecil dulu Setelah itu Teman-teman Silahkan Di Power Clip ya Atau dengan cara Kita Ctrl X Aja ya Pada Bagian Modelnya Kita Ctrl X Aja Seperti itu Dikat ya Lalu pada bagian Yang ini Kita Sebentar Ini Harusnya Oh Ya Berarti Disini ya Seperti disini Kita duplikat dulu Ya Di Ctrl D Aja Seperti itu Oke Kita Lihat disini Supaya Lebih mudah Teman-teman Ya Tadi Kita Coba Dipastikan Dulu ya Mohon izin Ada Kesalahan Teknis Ini Pada bagian Kotak-kotaknya Itu tinggal Kita Ungroup Dulu Ungroup All aja Setelah itu Kita masukkan Pada mode Well Atau teman-teman Bisa masuk Pada Object Lalu Pada Shaping Disini Lalu ada Well Setelah itu Teman-teman Tinggal diklik Kanan Power clip Insight Ini tinggal Dimasukkan Dirasa angle Kurang pas Tinggal Diedit Power clip Aja Oke Di drag ke Bagian bawah Kalau sudah Tinggal Dfinish Dan dimasukkan Lagi Kedalam Frame Atau Kedalam Object Yang sudah Disediakan Seperti itu Kita coba Lakukan Hal yang Sama Pada Desain Yang lain Yang ini Yang keempat Misalkan Oke Pada bagian keempat Ini Kita pastikan Kembali Untuk Modalnya Ini Teman-teman Kita Ungroup Dulu Pada bagian Belakangnya Oke Disini Kita lihat Coba ini juga sama Berarti Di ungroup All dulu Setelah itu Tinggal diberi While Seperti ini Lalu Kita Klik Kanan Dan Power Clip Kita Atur Untuk Anglenya Seperti ini Lalu Kita Tinggal Dfinish Kembali Dan Dimasukkan Kembali Kedalam Bentuk Tui Bond Atau Kedalam Bentuk Instagram Dengan Tema Hood RI Ke 76 Teman-teman Bisa Dilakukan Hal yang Sama Untuk Template Template Yang lain Dan Untuk Tagline Sepertinya Sudah Cukup Tinggal nanti Barangkali Teman-teman Mau memasukkan Dari Hal-hal Yang berhubungan Dengan Promosi Personal Misalkan Disini Republik Indonesia Websitenya Diganti Boleh Atau Dengan Membuat Sponsor Misalkan Nama Sekolahnya Mengucapkan Dirga Hayu 76 Dengan Republik Indonesia Seperti Itulah Yang Mendorong Untuk Orang-orang Mengenal Dari Identitas Atau Mengenal Dari Lembaga Yang Anda Rintis Seperti itu Oke Sepertinya Itu dulu Untuk Tutorial Kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Apa yang saya Sampaikan Dan Apa yang saya Bagikan Disini Tolong Bantu Admin Bantu Aja Berikan Komentar Dan juga Subscribe Terima kasih Sudah menonton Salam Belajar Indonesia Channel